Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Presiden Joko Widodo menyesalkan pemerintahan Arab Saudi yang telah mengeksekusi mati tenaga kerja Indonesia asal Majalengka, Tuti Tursilawati, tanpa surat pemberitahuan. Pemerintah RI pun langsung protes. Sementara Jokowi menegaskan sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya politik dan hukum terhadap Arab Saudi sebagai bentuk perlindungan Tuti dari hukuman mati. Ditemui saat meninjau Indonesia Infrastructure Week, DG Expo Kemahiran Jakarta Pusat Rabu Siang, Jokowi memaparkan penyesalannya akan sikap Arab Saudi yang kerap tak memberikan surat pemberitahuan dalam mengeksekusi mati tenaga kerja Indonesia. Jokowi mengklaim telah menyampaikan protes karena sebagai negara yang bermitra baik, eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati dilakukan tanpa notifikasi kekonsuleran. Jokowi juga menegaskan telah menjalankan sejumlah upaya hukum untuk menyelamatkan TKI Malang tersebut dari hukuman mati. Terakhir minggu yang lalu saya sudah sampaikan juga ke Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengenai ini juga untuk perlindungan tenaga kerja kita yang ada di Arab Saudi. Sementara itu Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bela sungkawanya kepada keluarga Tuti Tursilawati yang dieksekusi mati pada Senin lalu di Taif Arab Saudi. Menlu langsung menyampaikan kabar ini kepada keluarga Tuti langsung dikediamannya di Majalengka. Ibu Eti kembali menegaskan kepada kami bahwa keluarga ikhlas menerima keputusan ini. Meskipun memang mereka sempat menyampaikan kekagetan karena baru tanggal 19 lalu Tuti melakukan video call dengan ibunya. Tuti Tursilawati dihukum mati atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap orang tua majikannya. Menurut Kementerian Luar Negeri, Fonis mati yang diterima Tuti masuk dalam kategori hat gila, artinya senada dengan tak termaafkan sehingga harus dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, tindakan Tuti tak dapat dikategorikan sebagai upaya perlindungan diri dari pelecehan karena ada jeda waktu yang cukup panjang antara waktu pelecehan hingga waktu pembunuhan.